nah inilah hasilnya teman teman ini 4 hari ya teman teman 4 hari masya Allah udah tinggi tinggi banget nih toge nya bersih banget teman teman lihat toge toge kacang merah ini 4 hari nih teman teman 4 hari dia udah panjang panjang bersih tuh bawahnya ini seperti ini teman teman gak di alas sama bun lihat teman teman gak jatuh saking kuat kuat deh ini kuat masya Allah teman teman nih kotor kotorannya itu keluar sendiri tuh teman teman tuh yang itunya itu begini begini ini keluar sendiri inilah hasilnya teman teman toge ala bunda kalau yang anak rantau yang mau makan toge tapi susah mau beli kan di luar negeri kan mau beli toge kan susah ya teman teman udah mendingan bikin aja toge dari kacang merah dari kacang hijau bisa teman teman sangat mudah sekali tutorial membuat toge oke selamat mencoba teman teman jangan lupa like komen subscribe tekan lonceng notifikasinya agar video bunda ini berkembang dengan baik komen di bawah video bunda share ke teman teman semuanya selamat menonton teman teman semoga kalian suka dengan video yang bunda sajikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin allahumma amin ya rob teman teman hari ini bunda mau bikin toge ini bukan kacang hijau ya tapi ini kacang merah ya tapi kalau di Saudi namanya ini bukan kacang merah sih namanya jer ini ya ini di jer ya ini kacang di jer ya kita buang ini rusak kayak gini warna kayak gini ada yang kekuning-kuningan ada yang merah ya ini namanya di jer ya kalau yang kalau masih muda bisa disayur ini dan ini juga bisa disayur sih teman teman disini ini saya sampai gini ini disayur ya tembuk bawang bawang putih gitu ya sekarang ini bunda mau bikin toge ini bunda mau bikin toge ini kacang di jer ini bukan kacang hijau nih ya ini kacang di jer ya kacang merah mungkin ya kalau di Indonesia ini kacang merah ya teman teman yang tau ini namanya kacang apa sih kacang merah mungkin komen lah di bawah video bunda ya teman teman sekarang kita mau bikin toge ikutin bunda terus bagaimana caranya membuat toge atau tutorial menyemai toge oke teman teman sekarang kita mau rendam dulu ini kita rendam sehari semalam kacang biaya ini sama air dingin teman teman kita buang ya kita buang ya teman kita buang ya ada yang yang segelam segelam harus di sedang ya seuntur semangnya untuk untuk toge kita ini jadi kita ini ini sudah 24 jam ya satu hari satu malam udah mekar banget ini udah besar-besar ya kacangnya ya tinggal kita itu aja semanginya tinggal kita simpan kita bikin jadi toge itu udah buka udah kebuka ini juga teman teman udah menggunakan ini ya menggunakan jari kucing 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 lalu kita taruh disini itu ya teman teman seperti itu prosesnya lalu guna tambahan kacang disini gitu ya secukupnya saja ya teman teman begini cara guna membuat toge teman teman jangan terlalu banyak kalau banyak dia terlalu nempel menempel ini udah bagus sudah tepas ini ya lalu bunda tutup tutup panci selam ya setiap hari disiram sore disiram sore disiram sore disiram ya teman teman dalam jangka waktu tiga hari gitu sudah panen nanti insyaallah teman teman nah ini toge kita ini udah satu hari ya kita simpen ini satu hari umurnya satu hari jadi setiap hari itu kita satu hari itu kita siram dua kali ya pagi sama malam ya teman teman kita siram sama air gitu supaya toge kita ini cepat kembang ya nah ini berumur dua hari ya teman teman dua hari toge kita udah rada panjang ya ini bunda ditaruhnya ini di dalam periuk ya di periuk dikasih mangkok di bawahnya dikasih air ya teman teman lalu bunda tutup seperti ini ya teman teman gitu praktis banget kan mudah banget kan buatnya kan teman teman gak usah beli ya kalau toge sekarang mah mendingan bikin aja di rumah ya teman teman lumayan kan secauk dua cauk aja udah banyak banget dapatnya teman teman ini umur dua hari ya teman teman dua hari ya dua hari udah seperti ini ya tapi belum ratah gitu ada panjang ada pendek gitu ya teman teman nah ini berumur tiga hari ya ini umurnya tiga hari ini tiga hari penyemayan ya teman teman hasilnya seperti ini belum rata sih belum rata semuanya ini juga udah bisa dipanen ya teman teman kalau mau manen ini juga udah bisa dipanen gitu ya tiga hari ini udah bisa dipanen teman teman ya tapi kita diemin aja empat hari nanti baru dia bersih semuanya gitu ya teman teman baru kita panen kalau empat hari dia sepanjang apa ini aja tiga hari ya masya Allah tabarak Allah ya teman teman panjang panjang banget bersih banget ya teman teman toge kacang merah dengan kacang iju itu sangat berbeda teman teman kalau toge kacang iju gak seperti ini rada gimana gitu ya pernah bunda bikin tapi kalau bunda bikin toge dari kacang merah atau kacang dijir ini masya Allah tabarak Allah bagus sekali teman teman nah ini sudah empat hari ya teman teman masya Allah tabarak Allah panjang panjang banget teman teman bersih gitu ya teman teman lihat teman teman ini togehnya ini beda sekali teman teman beda dengan kacang iju dengan kacang merah atau kacang dijir ini beda banget togehnya itu enak enakan kacang merah ini atau dijir ini ya teman teman beda banget ya teman teman togeh kacang merah dengan kacang iju itu beda banget atau togeh dijir ini ya kalau di Arab namanya ini dijir ya teman teman masya Allah tabarak Allah bersih ya teman teman bersih banget gak kayak kacang iju kalau kacang iju kulitnya itu masih harus dikelupas kalau ini enggak rasanya itu beda teman teman selamat menikmati